assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau teman teman bertemu lagi dengan saya di channel tv petani jangkat teman teman mohon maaf karena sudah lama sekali tidak mengupload video karena kemarin kita sibuk pemanen kopi untuk tahap pertama ya teman teman jadi hari ini kita akan melakukan sidak atau survey dulu untuk melihat keadaan kopi di kebun saya memasuki panen periode kedua nah ini kopi sambungan teman teman bisa perhatikan nah ini yang ranting rantingnya sudah kosong ini kemarin sudah dilakukan pemanenan jadi masuk panen kedua jadi perlahan lahan ya teman teman nah ini untuk bahan lanjutan atau bahan untuk tahun 2025 mudah mudahan nanti bunganya ini bisa bertahan sehingga bisa menjadi buah nah ini teman teman untuk bahan dan B2 yang seperti ini masih kita bertahankan nah disini karena usia sambungan di kebun saya ini tidak rata jadi maksudnya ada yang sudah berproduksi satu tahun ada juga yang sudah berproduksi memasuki usia dua tahun jadi jadi berbeda ya teman teman 90 jadi berbeda teman teman ada yang sudah matang sempurna ada yang masih humid ada yang masih hijau Nah ini baru buah perdana Atau B1 ya teman-teman B1 Insya Allah menang di B2 Ini bahannya untuk 2025 Ini luar biasa Nah ini juga teman-teman Bisa lihat di bawahnya Buahnya Berjuwel ya bahasa saya itu berlapis-lapis Maksudnya walaupun tumpang tinggi Dan satu lagi Kelebihan dari klon ini Yang saya kembangkan Rajin sekali keluar bahan Dan buahnya tumpang tinggi seperti ini Masih bertahan Nah ini teman-teman bisa perhatikan bahannya Sangat banyak ini Ini juga ada bahan Ini juga di atas juga ada Dan ini nanti perlu dilakukan sortasi lagi Jadi Bahan-bahan ini bisa dijadikan interest Daripada terbuang sia-sia Oke teman-teman kita coba lihat yang lain Nah ini juga Sambungan usia Memasuki usia 2 tahun Sudah full buah Nah ini lihat teman-teman Kataannya seperti ini Nah ini yang penting bahan untuk Tahun berikutnya Selalu kita sediakan Nah ini teman-teman Nah panen pertama kemarin Ini masih Apa namanya Nah di bagian Nah di bagian monggolnya ini ya teman-teman Nah ini sudah Saya lakukan pemanenan Nah kita lihat bekas-bekasnya Nah ini untuk bahan Kita siapkan Dan ini untuk Periode panen kerua ini Nah ini seperti inilah Kondisi Kopi sambungan Jadi kalau untuk Kopi sambungan di daerah Saya ini Di daerah Jambi Periode matangnya itu Tidak serentak ya teman-teman Ada yang Masih hijau Masih muda Nah ini kondisi di bawah Nah seperti ini Oke mantap sekali Luar biasa teman-teman Untuk yang satu ini adalah Kopi lokal khas Jambi Jadi siap satu pohon ini sudah Hampir 20 tahun Karena saya pernah mereview Kopi lokal Jambi Yang satu pohon ini Kelebihannya Buahnya sangat banyak Teman-teman bisa perhatikan Ini satu pohon Dan ini memang Kita lakukan petik merah Untuk Pembibitan Jadi hasil panen ini Nanti insya Allah Akan saya resortasi Untuk saya sumaikan Untuk pengembangan bibit Nah kelebihannya teman-teman Perhatikan Ini bahannya Di atas Untuk tahun 2025 Sudah tersedia Dan di bawah bahannya tadi Ini buahnya pun Sudah Sangat banyak Jadi walaupun Tumpang tinggi Buahnya tidak masalah Sekarang kita lihat Di bawah pohonnya pun Seperti ini Buahnya teman-teman Nah Teman-teman bisa perhatikan Ini kopi lokal Bukan kopi sambungan Atau kopi steak Bukan teman-teman Ini memang kopi lokal Makanya Yang satu pohon ini Akan saya kembangkan Bibitnya Untuk kita tanam lagi Nanti di lahan baru Ini masih satu pohon Teman-teman Ini saya kelilingi Satu pohon ini Luar biasa Buahnya Masya Allah Ini padat sekali Teman-teman Padat Buahnya Sangat banyak Nah yang masih hijau pun Masih ada Teman-teman Oke Sekarang kita pindah Yang lain Ini pun masih lokal Nah ini habis panen Akan kita turunkan Atau kita Pangkas Ya teman-teman Oke teman-teman Coba kita lihat Di Pohon yang lain Nah ini kopi sambungan Rata-rata B1 Insya Allah B2 Akan kita pertahankan Untuk tahun 2025 Oke teman-teman Yang seperti ini Masih kopi lokal Ya teman-teman Jadi untuk di kebun saya ini Kopi-kopi lokal Seperti ini Masih saya pertahankan Ya teman-teman Jadi tidak saya ganti Dengan klon-klon Yang lain Nah yang seperti ini Kopi lokal semua Teman-teman Jadi yang pertumbuhan Yang tidak lagi Bagus Atau tidak produktif Maka Perlu dilakukan Penggantian Variatas Unggulan Ini juga Masih setia Dengan Variatas lokal Asli jambi Jadi kopi-kopi Yang seperti ini Kalau di kebun saya Ini tetap Dipertahankan Teman-teman Jadi jangan sampai Nanti Variatas Unggulan Dari Daerah kita itu Hilang Atau tidak Kita kembangkan Teman-teman Jadi perlu juga Kita lakukan Proses Reset Atau penelitian Kita coba Kita coba kembangkan Kopi lokal Asli Dari daerah kita Masing-masing Nah Kalau untuk Kopi lokal Di sini Yang saya perhatikan Di kebun saya Ini Satu kelebihannya Tahan terhadap Kondisi cuaca Ekstrim Baik itu musim panas Ataupun musim penghujan Kemudian Walaupun Tumpang tindih Seperti ini Buahnya Insya Allah Tetap jadi Teman-teman Nah teman-teman Bisa perhatikan Ini sangat rapat Ini Ini di bawah Buahnya Sangat banyak Nah teman-teman Nah untuk Yang Pemanenan Periode Kedua dan Ketiga Nanti Dahan-dahan Yang sudah Memasuki B2 Kalau Sudah Disiapkan Bahan Untuk 2025 Maka kita Lakukan Pemangkasan Nah ini Seperti ini Ini Kedepannya Tidak lagi Produktif Kita lakukan Pemangkasan Teman-teman Satu lagi Teman-teman Setelah Saya lakukan Pengamatan Di kebun Saya ini Dan ternyata Kopi lokal Itu Masaknya Atau proses Panennya Lebih dulu Dibandingkan Dengan Kopi sambungan Nah ini Kopi sambungan Teman-teman Belum dilakukan Pemanenan Sama sekali Sementara Di kopi Lokal Di Video-video Sebelumnya Tadi kan Sudah saya perlihatkan Yang sudah Hampir matang Satu pohon Jadi dipanen Itu habis Teman-teman Sementara Untuk kopi Sambungannya Kondisinya Seperti ini Nah ini Teman-teman Kita lihat Ada yang Sudah merah Ada Ini paling Satu atau dua Dompol Seperti ini Ya teman-teman Jadi proses Pemanenan ini Akan berlanjut Hingga Akhir bulan Agustus Memasuki September Jadi Tidak masalah Teman-teman Untuk Di kebun Saya ini Nah Jujur Karena saya Tidak ada Pengalaman Penyambungan Idealnya Itu pada Bulan Apa Bagusnya Bulan Apa Tidak Ketika saya Punya Interest Saya sambung Dan hasilnya Seperti ini Ada Kopi Yang sudah Bisa kita Panen Ada yang Sedang berbunga Ada yang Masih tetap Hijau Ada yang Sudah Kuning Jadi Periode Pemanenan itu Sifatnya Continue Jadi kalau Saya maunya Tiap bulan Panen Namanya Kita petani Tidak masalah Kemudian Prinsip saya Mau dia Memasuki Buah Penyelang Buah Agung Buah Apa Bagi saya Itu Sama Saja Yang penting Kopi Dan harganya Tetap Mahal Itu prinsip saya Kalau teman Teman Prinsipnya Berbeda Itu tidak masalah Oke teman Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh